Pemirsa, harga minyak goreng mulai berangsut turun meski belum terlalu signifikan, namun masyarakat optimis harga minyak goreng akan kembali bisa terjangkau di kalangan ekonomi bawah. Persediaan minyak goreng juga mulai mudah didapatkan di pasar tradisional ataupun di toko modern sekitar rumah tinggal. Harga minyak goreng kemasan di pasar tradisional pasar Cisalak, Depok, Jawa Barat telah turun menjadi Rp46.000 per 2 liter dari harga sebelumnya Rp48.000. Harga minyak goreng curah di Depok juga mulai berangsur turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Untuk minyak goreng sudah mulai ada penurunan ya walaupun sedikit gitu, sudah mulai ada penurunan terutama yang kemasan 2 liter. Ini 2 liter itu kisaran Rp46.000, yang sebutnya Rp48.000. Turunnya harga minyak goreng ini pun sangat dirasakan oleh para konsumen, khususnya mereka pelaku usaha yang menggunakan minyak goreng dalam usaha tersebut. Sementara di kota Bogor, Jawa Barat, stok minyak goreng curah dan non curah, seperti minyak goreng kemasan terpantau melimpah di sejumlah pasar tradisional dan sualayan modern di kota Bogor, Jawa Barat. Kondisi harga pun relatif stabil, minyak goreng curah subsidi dijual Rp14.000 per liter, non curah Rp20.000 per liter. Sementara minyak goreng kemasan dijual di kisaran Rp40.000 hingga Rp46.000 per 2 liter. Di sualayan modern pun pemandangan sama terlihat, banyak minyak goreng dalam kemasan melimpah dengan variasi harga tergantung merek. Dijual di kisaran Rp46.000 hingga Rp50.000 per 2 liter. Paling murah sih Rp49.900, ada yang lagi promo juga Rp5.800.000. Rp5.800.000, tapi rata-rata kisarannya di kisaran berapa? Segitu Pak, paling murah, paling Rp46.000. Rp46.000 paling murah ya. Dari semua jenis sama? Sama. Oh gitu. Tapi kalau supply-nya, stoknya cukup ya? Cukup. Saat ini masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaan minyak goreng telah terpenuhi. Dari Depok dan Bogor, Jawa Barat, Iyung Rizki dan Furkon Munawar, Ainews melaporkan. Pemirsa hari ini kerana ekspor minyak sawit mentato CPO kembali dibuka dengan pertimbangan harga minyak goreng di pasaran sudah mulai turun. Dan sudah bergabung bersama kami Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfi. Selamat siang Pak Lutfi. Selamat siang. Pak Lutfi, hari ini kerana ekspor minyak sawit mentato CPO ini sudah dibuka dengan pertimbangan harga minyak goreng di pasaran sudah turun. Dari pantauan Bapak sendiri, kira-kira berapa harga rata-rata minyak goreng curah ataupun kemasan di pasaran, Pak? Jadi kalau kita melihat harga minyak goreng curah dari telahan saat kesepangan memang sudah terdeteksi menurun. Bahkan di beberapa tempat, di 4.000 tempat dari 17.000 pasar di seluruh Indonesia sudah mendekati daripada harga eceran tertinggi atau HET. Sedangkan untuk kemasan, ya ini adalah memang diserahkan kepada mekanisme pasar, telah terjadi penurunan asal dari 1.000 sampai 2.500 per liternya. Ini yang sedang kita pantau terus, tetapi yang pasti per hari ini juga kita sedang menginisiasi suatu program baru yang kita sebut dengan pelaku usaha, jasa logistik, dan eceran yang berbasiskan teknologi. Jadi program ini adalah program pemerintah untuk minyak goreng rakyat namanya, yang kita akan siapkan nantinya pada 10.000 titik setidaknya, bahkan akan mencapai 18.000 sampai 30.000 pengecer di seluruh Indonesia. Jadi program ini diperuntukkan untuk 40 juta keluarga atau setara dengan 150 juta orang yang membutuhkan untuk membeli minyak goreng curah di harga 14.000. Jadi kalau kita lihat di penduduk yang sangat, ya penduduk yang padat, masyarakat bisa membeli minyak goreng ini tidak lebih jauh daripada 2 sampai 5 km. Ini sedang kita siapkan dan pada kesempatan pertama mungkin dalam bilangan 2 minggu akan tercapai 10.000 titik tersebut. Berarti bisa dikatakan ini programnya menjemput bola, lantas untuk pengawasannya seperti apa Pak? Jadi pengawasan ini semuanya akan berbasiskan teknologi aplikasi digital, jadi nanti ada dua ini yang akan kita atur, yang satu adalah tadi pengusahanya yang kita sebut dengan Pujle ini ya, pengusaha pelaku usaha jasa logistik dan ecaran basikan teknologi untuk distribusinya, di mana nanti orang yang membeli harus berbasiskan dengan KTP, jadi hanya boleh beli satu hari dua liter, dan kemudian nanti juga suplainya akan diatur dengan teknologi aplikasi. Jadi ini end to end semuanya teknologi aplikasi, dan rekonsilasinya juga dengan digital. Jadi mudah-mudahan dengan begitu transparansinya terjaga, dan semua nanti pemangku kepentingan akan duduk bersama, memastikan bahwa kontabilitas dari para program ini bisa dipertanjauhkan. Oke Pak Lufi, kami masih menunggu dengan program minyak goreng kaget yang akan segera diluncurkan. Namun Pak Lufi ini terkait minyak goreng curah, saat ini Presiden kemarin juga menyatakan dalam dua pekan, harga minyak curah ini Rp14.000 per liternya. Sedangkan di sejumlah daerah Pak Lufi ini, harga minyak goreng curah masih di atas Rp14.000. Lalu sambil menunggu program tersebut Pak Lufi, apa langkah dari Kemendak untuk terus menekan harga minyak goreng curah ini Pak Lufi? Ya tentunya dengan domestic market obligation yang membolehkan ekspor pada hari ini adalah memastikan suplai minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat Indonesia itu terjamin. Dan ini malah kalau kita lihat tadi pengumumannya adalah Rp10 juta paling tidak dari market domestic obligation ini untuk memastikan bahwa minyak goreng untuk masyarakat Indonesia terjamin, dan kemudian kita akan distribusikan. Jadi terutama yang program minyak goreng rakyat ini memang kita akan siapkan dan sudah siap lebih dari 2.500 titik pada hari ini dan ini juga pengeceran jauh lebih banyak dari itu dan ini akan bertambah terus dalam satu minggunya, minggu depan mudah-mudahan mencapai 5.000 titik, lebih dari hampir 10.000 pengecer dan sampai dengan 10.000 di 2 minggu seperti yang dijanjikan oleh pemerintah. Pak Lufi, sementara itu dengan dibukanya keran ekspor CPO pada hari ini, ini bagaimana Kemendak menjamin pasokan untuk produksi minyak goreng di dalam negeri? Karena dikhawatirkan ada pihak-pihak ataupun oknum-oknum tertentu yang nantinya mungkin bisa menimbun minyak. Nah ini seperti apa dari Kemendak pengawasannya? Jadi kita sudah mendengar pengalaman kita yang kemarin, sekarang ini sudah tercatat dari hulu dari penjualan CPO sampai dengan pabrik minyak goreng ini sudah terangkum dalam aplikasi SIMIRAH yang dipunyai oleh Kementerian Perindustrian, sudah diatur secara digital. Nah yang sekarang kita kerjakan ini adalah dari pabrik minyak goreng sampai ke masyarakat yang membeli dengan KTP ini juga akan tersambung dengan digital. Nah semua ini akan dikawal dengan transparansi yang tinggi karena prosesnya digitalisasi bisa dilihat oleh semua pihak dan mudah-mudahan dengan transparan ini kita bisa melihat end to end dari hulu ke hilir prosesnya itu akan terjamin dengan proses aplikasi digital tersebut dan memastikan harga di masyarakat setidaknya di 10 ribu titik atau setara dengan 18 ribu sampai 30 ribu pengecer masyarakat di tempat-tempat yang padat penduduknya tidak akan lebih jauh dari 5 kilometer mendapatkannya di 14 ribu rupiah. Ya Pak Lutfi, pemerintah sedang mempercayai program minyak goreng rakyat lah. Untuk saat ini apakah bisa dikatakan Pak Lutfi, stok minyak goreng di pasaran ini sudah aman? Kalau stok secara kuantitasnya sebenarnya sudah banyak sekali apalagi ketika ditutup oleh pemerintah ekspornya itu kita sudah melihat bahwa setidaknya ada 120 juta liter di pasar sekarang ini berbentuk curah yang masih berjalan. Jadi artinya ini sudah cukup sekali untuk kebutuhan paling tidak dalam 10 sampai 15 hari ke depan dan ini akan ditambah terus dengan program yang baru ini. Baik, terima kasih banyak. Pak Lutfi mungkin bisa... Berikan pesan kepada masyarakat terkait minyak goreng adalah sesuatu yang utama sekarang di masyarakat. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Pak Lutfi? Silahkan Pak Lutfi. Ya, yang pertama kita ingin memastikan bahwa keterjangkauan dan ketersediaan minyak goreng curah terutama dalam program minyak goreng rakyat ini akan bisa memamadai dan bisa transparan prosesnya, akuntabilitas dengan tinggi. Semua pemaku kepentingan ada di dalam sini dan kini adalah komitmen pemerintah untuk masyarakat Indonesia terutama masalah minyak goreng untuk keterjangkauan dan ketersediaan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya telah bergabung bersama kami Ainu Siang, Mendak Republik Indonesia, Bapak Muhammad Lutfi dan semoga sehat selalu Pak. Selamat siang. Ya, pemirsa bentukkan antara dua perguruan silat kembali terjadi di kota Madiun, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Usai cedah. Terima kasih telah menonton!